hai hai assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan saya di channel saya hafizul official ya Oke teman-teman kali ini saya akan membuat video troubleshooting tentang LCD keypad ya LCD keypad Hai LCD keypad seal ya untuk Arduino jadi disini saya memiliki LCD keypad seal seperti ini ya ya LCD ada keypadnya ya kodenya seperti ini nah itu 1602 Oke jadi saya memiliki LCD keypad seal ya dan disini sebenarnya penggunaannya cukup gampang ya kita tinggal colokkan saja ya ke Hai port Arduino ini ya ke pin-pin female nya ini kita tinggal colokkan saja maka dia akan langsung terhubung secara otomatis tidak perlu menggunakan kabel seperti ini ya namun saya menggunakan kabel seperti ini teman-teman ya karena saya ingin memastikan bahwa pin-pinnya itu terhubung dengan benar pada Arduino yaitu seperti kita lihat disini ada pin RS ya reset pin e enable kemudian pin d7 hingga d7 d6 d5 d4 kita ingin memastikan bahwa pin-pin ini terhubung dengan pin out dari Arduino dengan benar ya seperti ini Hai kenapa karena pada awalnya saya langsung ya tidak menggunakan kabel jadi saya langsung tancapkan saja ya itu cara yang benar namun tidak menampilkan teks ya tidak menampilkan karakter atau teks oleh sebab itu saya lakukan pengkabelan secara manual seperti ini untuk memastikan bahwa semua sudah terhubung dengan benar dan sudah saya hubungkan dengan benar ya sesuai dengan kode program seperti ini ya ya LCD nya 8 9 4 5 6 7 ya pin 7 ini terhubung ke d7 terhubung ke d6 d5 d4 kemudian RS dan enable ya 89 ini dan ternyata ya setelah saya upload program saya upload kode program tidak tampil tulisan sama sekali ya bahkan kotak-kotak ya yang sejumlah 16 disini ya 16 kotak itu juga tidak ada ya Hai ini cukup membingungkan ya teman-teman ya jadi kita baru beli ya Kenapa kok tidak bisa Apakah ini memang rusak dari tokonya ya atau ini rusak karena baru saja saya solder ya jadi tadi tadinya tidak ada ini ya tidak ada ini ya Nah ini konektor konektor ini ya Nah ini saya tambah sendiri saya solder ya seperti ini ya kemudian saya coba ternyata tidak menyala ya tidak mengeluarkan karakter pada display lcd-nya jadi perkiraan saya bisa jadi ini adalah kesalahan saya menyolder mungkin terlalu panas sehingga IC nya rusak atau yang kedua ya ini memang rusak dari tokonya ya jadi kita sudah instalasi kabel dengan benar ternyata eh tidak menampilkan karakter LCD nya tidak bisa menampilkan karakter baik kita akan coba untuk mengidentifikasi atau mencari solusi untuk masalah ini ya jadi masalahnya adalah ya teman-teman ya kalau kita baru beli LCD kipet sil seperti ini kemudian kita tancapkan ke Arduino kemudian kita isi program seperti ini ya program hello word ya hello word untuk LCD kipet dan ternyata LCD kipetnya tidak menampilkan karakter ya karakter hello word seperti ini ya Nah kesalahannya ya masalahnya ya jadi bukan berarti LCD ini rusak ya mungkin kita menyangka LCD ini rusak dari tokonya sana ya jadi belum tentu kemudian bukan juga disebabkan kita menyoldernya ini ya mungkin terlalu panas atau saat solder belum tentu juga ya jadi belum tentu kita gara-gara kita salah menyolder mungkin kepanasan atau gimana gitu ya namun tampilan pertamanya seperti ini ya blank ya tidak ada kotak-kotak ya kotak-kotak harusnya ada 16 kotak ya oke solusinya adalah seperti ini ya teman-teman ya solusinya hanya satu ya kita menggunakan obeng ini ya silahkan beli obeng ini ya kemudian caranya kita putar trimpot ini ya kita putar ke arah kanan ya berlawanan arah jerum jam ya kita coba saja ya oke saya akan putar oke teman-teman ya saya akan putar kemudian kita lihat hasilnya kita putar ke arah berlawanan jerum jam ya seperti ini jika tidak bisa kita coba arah kita coba putar searah jerum jam ya seperti ini ya salute ya dan sampai jumpa SIM setting jadi saya ifangnya bisa kita cabang ya 1 hal yangDon 0 1 punkt ok Nah teman-teman Coba lihat tulisannya sudah muncul ya Oke Nah itu dia ya Oke teman-teman ya Jadi caranya seperti itu ya Jadi kita putar ya Kita putar berlawanan arah jerum jam Jika kita baru beli ya Namun kalau tidak bisa Coba saja kita putar searah jerum jam ya Nah maka dia akan menampilkan huruf karakter seperti ini ya Sekarang saya akan lepaskan Saya akan lepaskan kabel-kabelnya Ya Ini Uji coba ya Uji coba Untuk mengecek kerusakan LCD Ternyata tidak usah Ternyata bukan salah Bukan salah dari Konekturnya ya Konekturnya sudah benar dari pabrik Ya dan juga tidak ada yang putus Namun memang Kesalahannya adalah Kita Tidak mengetahui ya Atau belum mengetahui Bahwa kita harus men-setting tempot ini ya Supaya Kecerahannya Menjadikan Karakter-karakter atau box-box ya Yang ada di LCD ini Bisa tampil Oke sekarang kita akan coba lagi ya Kita coba nyalakan Dan kita tes dengan program yang lain Oke sekarang sudah menyala ya Teman-teman ya Oke kita akan Masukkan program yang lain Ya saya akan ambil Program untuk pengecekan Saya akan ambil program untuk pengecekan Tombol yang ditekan Oke ini programnya Saya copy Kemudian Saya paste Kemudian saya upload ya Setelah saya paste Saya upload Oke Kita lihat Prosesnya Oke kita perbaiki kodenya Ini harus suruh kecil Kita upload ulang Ya Oke Don't uploading Kita cek ya Sekarang LCD-nya sudah menampilkan Tulisan ya Atau karakter yang Sesuai dengan Kode program Sekarang kita akan Tekan Keypadnya ya Kita tekan keypad bawah Seperti ini Saya tekan Tekannya keypad bawah Dan lihat Press key down Kemudian tombol atas Ya tulisannya up Kemudian tombol kanan Keypad kanan ya Kemudian keypad Kiri Kiri Kemudian keypad select Oke Seperti itu Saya tekan tombol reset Nah dia Mereset ke awal ya Saya tekan Keypad bawah Keypad atas Keypad kanan Keypad kiri Keypad Select Oke demikian Video kali ini ya Teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk like Subscribe Share dan Comment ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati